Oke rekan-rekan, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan satu materi yang cukup seksi bagi beberapa orang, tapi buat beberapa atau sebagian orang lainnya mungkin ini agak menakutkan karena jika kita bicara tentang bilangan, itu biasanya yang terbayang itu adalah matematik dimana matematik itu biasanya dikatakan sebagai pelajaran yang menjemukan, menakutkan, membosankan karena cuma berkutat dengan angka-angka tapi apa boleh buat jika Anda ingin terjun di dunia komputer baik itu anak TKJ maupun mahasiswa yang kuliah di teknik ataupun sistem informatika, maka mau tidak mau pada suatu saat akan bertemu dengan materi atau topik yang namanya sistem bilangan berikut cara mengkonversinya sebetulnya materi atau topik ini tidak terlalu rumit karena hanya membahas tiga bilangan saja yaitu bilangan desimal, binar, dan hexadesimal karena sistem bilangan ini yang sering digunakan pada sistem komputer sebelum membahas lebih lanjut tentang sistem bilangan itu sendiri kalau kita pahami dulu mengapa sistem bilangan ini kita perlukan seperti kita ketahui sistem komputer itu terdiri dari tiga komponen ya ada brainware, ada hardware, dan juga ada software ketiga komponen ini saling berkaitan dimana komponen brainware itu adalah komponen yang erat kaitannya dengan diri kita yaitu manusia ya sebagai pengguna jadi brainware itu adalah komponen yang erat kaitannya dengan kita sebagai user dimana user atau kita sendiri itu punya bahasanya tersendiri jika dikaitkan dengan sistem bilangan itu biasanya brainware menggunakan sistem bilangan desimal di sisi lain atau komponen lainnya itu adalah hardware hardware itu mesin atau komputernya itu sendiri atau perangkat keras secara atau cara kerja hardware itu berbeda dengan brainware dimana brainware atau hardware hardware ya itu perangkat keras itu punya cara kerja atau pemahamannya tersendiri jika dikaitkan dengan sistem bilangan itu biasanya hardware atau perangkat keras cuman mengerti sistem bilangan binar ataupun bilangan heksa komponen itu keras 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 brainware jika hardware kayak mau bisa pepanggi meren atau tidak akan bertemu karena masing-masing punya bahasa yang masing-masing agar brainware dan hardware ini bisa saling berkomunikasi tentu saja perlu ada jembatan 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 atau penerjemahan komponen software hadir untuk menjembatani perbedaan bahasa antara brainware dan dan hardware jadi jika dikaitkan dengan materi kita itu software secara sederhana atau secara spesifik jika dikaitkan dengan sistem bilangan itu adalah sebagai converter atau alat untuk mengkonversi atau alat untuk mengubah apa yang dipahami manusia menjadi dipahami oleh hardware atau mesin seperti itu jadi komponen brainware punya sistem bilangannya tersendiri yaitu bilangan desimal biasanya kemudian ada hardware atau mesin atau perangkat keras atau komputernya itu sendiri itu biasanya memakai sistem bilangan binar atau hexa agar brainware dan hardware bisa saling komunikasi itu perlu ada cembatan atau penerjemah software hadir untuk mengkonversi dari bahasa manusia atau dari sistem bilangan desimal menjadi sistem bilangan yang dipahami oleh mesin yaitu binar atau hexa begitu juga sebaliknya sebelum langkah lebih lanjut itu agar pemahaman kita itu menyeluruh kita coba bahas dulu apa itu bilangan karena sistem bilangan itu terdiri dari dua suhu kata ya ada sistem dan ada bilangan bilangan itu sendiri adalah konsep matematik yang digunakan dalam penghitungan atau pencacahan dalam beberapa literatur disebutkannya dan pengukuran jadi bilangan itu digunakan untuk mengukur dan menghitung bilangan itu sendiri sebetulnya konsep jadi dalam wujud nyatanya itu bilangan dinyatakan atau memiliki tanda atau simbol berupa angka jadi sebetulnya kalau secara istilah bilangan dan angka itu berbeda kalau bilangan itu adalah konsep abstraknya di konsepnya atau ide nya atau gambaran abstraknya sementara gambaran realnya nyata itu bilangan disimbolkan dengan angka jenis-jenis angka itu seperti kita sudah ketahui ada angka desimal angka Arab ada ada angka Romawi kemudian ada lagi angka Babylonia cuman kita tidak akan membahas terlalu jauh tenang tentang jenis-jenis angka ataupun bilangan itu sendiri jadi kita hanya membatasi pada konsep bahwa bilangan itu itu adalah sesuatu yang digunakan dalam penghitungan dan pengukuran kemudian kata sistem itu menurut Yogyanto itu adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu jadi kalau digabung yang menurut konsep saya ya jadi kalau misalnya teman-teman menemukan definisi atau konsep lain yaitu sah-sah saja yang penting nanti keywordnya silanya atau kata kuncinya itu sama jadi sistem bilangan itu merupakan kumpulan dari bilangan jadi sistem bilangan itu adalah kumpulan dari bilangan dimana bilangan itu simbolnya berupa angka yang nantinya digunakan untuk keperluan pengukuran ataupun sebagai identitas jadi kalau dalam dunia komputer sistem bilangan itu digunakan untuk mengukur kapasitas misalnya harddisk kemudian kalau yang lain misalnya dikaitkan dengan bandwidth itu untuk mengukur kecepatan di kecepatan pun itu menggunakan sistem bilangan kemudian sistem bilangan ini itu nanti digunakan juga sebagai identitas identitas kalau dalam dunia jaringan itu biasanya sistem bilangan ini ratkaitannya dengan yang namanya alamat IP jadi identitas alamat IP itu sebetulnya secara mendasar atau fundamental itu berupa bilangan binar cuma agar bisa dipahami oleh manusia maka dalam hal penulisannya itu alamat IP menggunakan bilangan desimal seperti disebutkan di awal sistem bilangan yang akan kita bahas itu adalah sistem bilangan desimal binar dan heksa sistem bilangan desimal itu sistem bilangan yang menggunakan atau berbasis 10 macam simbol atau angka ini angka-angka yang atau sistem bilangan yang kita kenal sehari-hari ya dimulai dari angka 0 sampai angka 9 ini sebagai angka satuan jika nanti muncul angka-angka yang lain itu tergantung dari jumlah digit atau jumlah angka yang yang digunakan jadi basisnya atau satuannya itu menggunakan 10 macam simbol atau angka 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jadi sejarahnya menurut yang saya baca di beberapa referensi ini sistem bilangan berawal dari jumlah jari tangan kanan dan kiri ada sebanyak 10 buah jadi sistem bilangan ini paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dalam sistem komputer sistem bilangan ini digunakan oleh komponen parameter atau manusia sebab manusia dalam kedepannya sehari-hari itu lebih mengenal atau lebih akrab dengan sistem bilangan desimal sistem bilangan selanjutnya yaitu sistem bilangan yang digunakan oleh mesin ini adalah sistem bilangan binar dimana sistem bilangan ini pakai dua macam simbol simbol angka 0 dan 1 dimana itu kalau secara elektronik atau menurut cara kerja dari komputer komputer atau sistem digital itu untuk merepresentasikan dua keadaan dunia digital itu hanya memiliki atau mengenal dua keadaan atau komputer itu hanya cuman tahu dua keadaan jadi kalau di kaitkan dengan pelajaran elektronik pelajaran elektronik itu kalau manusia itu lebih mengenal atau lebih dekat dengan yang namanya sistem analog sementara kalau sistem kalau komputer itu menggunakan sistem digital sistem digital sistem digital hanya memiliki dua keadaan dua keadaan ini dikaitkan dengan tegangan listrik pada sistem atau pada perangkat komputer dimana angka 0 itu merepresentasikan tegangan listrik sebesar 0 volt sedangkan kalau angka 1 atau simbolnya itu 1 atau dikatakan hidup itu kalau tegangannya itu sebesar 5 volt jadi itu ratkaitannya sebetulnya dengan dunia elektronik atau cara kerja dari komputer itu sendiri karena menggunakan tegangan listrik dan untuk beberapa hal agar lebih efisien dalam penggunaan jika anda tertarik untuk mengenal lebih jauh atau mempelajari lebih jauh silahkan pelajari pelajaran sistem digital mungkin pada pelajaran teknik elektron jadi intinya komputer hanya tahu dua keadaan cuma tahu dua tegangan jadi ada 0 dan 1 kalau 0 itu 0 volt kalau 1 itu 5 volt seperti itu kemudian yang selanjutnya itu adalah sistem bilangan hexa sistem bilangan ini menggunakan atau berbasis 16 macam simbol atau angka dimana dimulai dari 0 dan diakhiri dengan angka angka atau f angka f ini sebetulnya kalau dalam dunia manusia itu huruf atau alfabet cuman dalam sistem bilangan hexa itu dianggap angka jadi kalau dari 0 sampai 9 itu mungkin kita sudah paham ya karena kita menggunakan sistem bilangan decimal sementara yang a b c d e f itu kalau dalam dunia manusia atau kalau menggunakan sistem bilangan dengan desimal itu yang a itu representasi dari angka 10 kalau yang b itu representasi angka 12 yang c itu angka 13 yang d itu 12 yang e itu 14 dan yang f itu adalah 15 ya itu kalau dikonversi menjadi bilangan desimal cuman ya komputer lebih akrab lebih tahunya dengan simbol simbol ini sebetulnya ini simbol saja sih jadi sistem bilangan ini digunakan untuk memudahkan pembacaan bilangan binar sebetulnya nanti ini juga dikonversi lagi menjadi bilangan binar oleh komputer cuman agar pembacaannya lebih sederhana lebih ringkas jadi sebetulnya kalau kita nanti bicara konversi menjadi 4 buah angka bilangan binar itu bisa kita representasikan menggunakan satu bilangan hexadecimal jadi sistem bilangan ini digunakan untuk memudahkan pembacaan bilangan bilangan binar biasanya digunakan untuk kode warna jika kita sering berhubungan dengan software atau aplikasi desain grafis misalnya angka itu warna itu bisa direpresentasikan karena kita berhubungan dengan komputer dengan dunia digital dunia 0101 jadi angka itu harus dikonversi warna itu agar bisa dipahami oleh komputer itu harus dikonversi menjadi suatu bilangan jadi misalnya merah atau kuning hitam atau putih itu agar komputer bisa tahu itu merah kuning hijau putih misalnya itu harus direpresentasikan menggunakan bilangan binar sebetulnya cuman agar lebih simpel karena jika menggunakan bilangan binar akan memakan tempat yang terlalu banyak maka digunakan simbol bilangan hexadecimal kemudian selain untuk menandai kode atau warna biasanya itu digunakan untuk IP versi 6 kemudian juga digunakan atau sebagai identitas dari suatu perangkat jaringan yaitu mark address itu direpresentasikan menggunakan bilangan hexadecimal agar pembacaannya itu lebih lebih ringkas ya kita lanjutkan jadi penulisan bilangan itu tergantung dari sistem bilangan yang digunakan atau basis yang yang digunakan karena desimal menggunakan basis sebanyak 10 angka maka ini disering dinyatakan dengan angka 10 dan kalau binar karena 2 itu menggunakan simbol angka 2 sementara hexadecimal menggunakan 16 macam simbol maka di representasikan atau diwakili dengan angka 16 jadi kalau ada tanda seperti ini 10 berarti itu bilangan desimal kalau ada angka 2 yang diupdate dengan kurung terbuka dan kurung tertutup itu adalah binar dan kalau ada angka 16 yang diberi kurung seperti ini itu adalah representasi dari bilangan hexadecimal nah ada lagi satu buah konsep atau bagian yang namanya itu nilai nilai tempat itu nilai tempat merupakan nilai dari sebuah angka yang menunjukkan letaknya pada suatu bilangan jadi letak angka-angka tersebut akan mempengaruhi nilai yang dimiliki biasanya digunakan pada saat mengkonversi suatu sistem bilangan ke sistem bilangan desima jadi setiap posisi atau tempat setiap posisi dari angka setiap posisi atau setiap tempat dari suatu angka itu memiliki nilai tersendiri kita lihat biar lebih jelas seperti ini kita coba lihat yang bilangan binar sebelum membahas nilai tempat kita pahami dulu apa yang namanya digit jadi digit itu yang perlu dipahami dari konsep digit adalah letaknya dan posisinya kita biasanya menghitung angka itu dari sebelah kiri ya tapi kalau misalnya kita mau tahu letak dari suatu digit itu kita harus terus membacanya dari kiri ke kanan di paling kanan itu ada jadi digit pertama itu letaknya paling kanan di angka pertama itu letaknya paling kanan angka kedua itu posisinya di kedua dari kiri sementara angka ketiga itu posisinya ketiga dari kiri jadi pembacanya itu arahnya dari kiri ke kanan kalau digit itu pembacanya dari kiri ke kanan ini cara membaca cara menentukan letak cara membaca atau menentukan letak digit ya seperti itu nah pada digit pertama bilangan binel itu nilai tempatnya itu adalah 1 dimana nilai atau angka 1 ini diperoleh dari perpangkatan angka 2 dengan angka 0 jadi di posisi pertama ini nanti jika menggunakan bilangan binelang yang digunakan itu adalah 2 sementara pangkatnya itu dipangkatkan dengan 0 jika posisinya pada posisi digit pertama 2 pangkat 0 itu nilainya 1 jadi nilai tempat pada digit pertama bilangan binelang itu nilainya 1 sementara untuk nilai tempat pada suatu bilangan binelang di posisi kedua dimana nanti jadi hasilnya itu adalah 2 itu merupakan perpangkatan antara angka 2 dengan angka 1 jadi pada posisi pertama basis bilangan dipangkat dengan 0 pada posisi digit kedua basis bilangan dipangkat 1 pada posisi ketiga nanti basis bilangannya itu dipangkatkan dengan 2 begitu juga seterusnya jadi pada posisi ketiga ini pangkat 2 karena ini bilangan binelang digunakan angka 2 maka 2 pangkat 2 itu adalah 4 jadi nilai tempat bilangan binelang pada posisi ke digit ketiga itu adalah 4 nilai tempat pada digit ke 4 bilangan binelang itu adalah 8 16 itu pada digit kelima dan begitu seterusnya itu merupakan hasil perpangkatan antara basis bilangan dengan suatu angka dimana angka tersebut merupakan posisi pada suatu digit digit jadi pada digit jadi pada digit ini nilainya 1 pada digit kedua 2 kemudian ini pada digit ketujuh itu 64 dimana ini yang 64 merupakan hasil perpangkatan antara basis bilangan dengan digit dikurangi 1 itu jadi kalau pakai rumus itu jadi kalau pakai rumus bilangan nanti dipangkat dengan dengan pangkat dengan digit minus 1 digit minus 1 jadi nilai tempatnya itu nilai tempat tempat ini sama dengan basis bilangan dipangkat dengan posisi digit minus 1 posisi ya posisi 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 digit minus 1 itu jadi kalau basis bilangannya itu 2 atau bilangan binar maka pada digit ketujuh itu nilai tempatnya itu 2 pangkat 7 minus 1 atau 2 pangkat 6 jadi pada posisi ketujuh pada posisi digit ketujuh itu nilai tempatnya itu sama dengan contoh kalau menggunakan posisi bilangan binar jadi nilai tempat nilai tempat nilai tempat pada digit ketujuh itu adalah 2 pangkat 7 kurang 1 atau 7 pangkat 6 yaitu 6 4 seperti itu ya ini berlaku untuk bilangan bilangan yang lain atau sistem bilangan bilangan lain kita lihat sistem bilangan hexa di sistem bilangan hexa itu sama proses pembacaan atau proses penghitungan tempat digitnya itu dimulai dari dari kanan dimana pada posisi paling kanan itu adalah digit pertama nilai tempatnya itu dimana seperti saya katakan tadi nilai tempat itu adalah basis bilangan dipakatkan dengan posisi digit dikurang 1 ya nilai tempat ini nilai tempat ini itu adalah posisi digit nilai tempat perpangkatan antara basis bilangan dengan posisi digit dikurang 1 jadi digit pertama kalau pakai bilangan hexa 16 pangkat 1 kurang 1 jadi 16 pangkat 0 nilai tempatnya itu 1 pada posisi kedua itu nilai tempatnya 16 gimana itu merupakan hasil dari perpangkatan antara basis bilangan dipangkatkan dengan posisi digit kurang 1 jadi 16 pangkat 2 kurang 1 yaitu 16 pangkat 1 yaitu 6 posisi ketiga juga sama nilai tempatnya adalah 256 seperti itu itu kaitannya dengan nilai tempat dimana nanti kita akan menggunakan nilai tempat pada saat mengkonversi dari sistem bilangan binar atau hexa ke bilangan desimal kita 4 lagi jadi nilai tempat itu nilai dari sebuah angka yang menunjukkan letaknya pada suatu bilangan kemudian biasanya digunakan pada saat mengkonversi suatu sistem bilangan ke sistem bilangan desimal baik dari binar ke desimal maupun dari hexa ke ke desimal seperti itu oke biar biar tidak terlalu lama video ini saya cukupkan sampai disini nanti pada video selanjutnya saya akan membahas tentang konversi bilangan oke jika mau lanjut ke bagian tahap 2 silakan jika mau mengulang lagi tentang sistem bilangan silakan di puter lagi dari awal atau di replay sekian dan terima kasih selamat menikmati